Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku Jadi di video kali ini aku akan kasih tau ke temen-temen semuanya rekomendasi skincare rutin untuk remaja yang punya masalah kulit berminyak dan berjerawat Dan di video kali ini juga aku akan kasih tau tahapan skincare untuk remaja Kalian jangan khawatir, ini tuh semua produknya itu drugstore, jadi kalian bisa cari di semua minimarket ataupun supermarket, karena di setiap video aku selalu ada yang tanya Kak usia sekian, boleh gak sih pake skincare? Kak, mulai usia berapa sih kita boleh pake skincare? Jadi kalau aku pribadi dulu, waktu aku masih umur 15 tahun itu aku sama sekali gak pernah pake skincare Nah, karena aku tuh gak pernah ngerawat muka aku Aku dulu itu mukanya jerawatan udah gitu berminyak, sensitif dan kusem banget Nah, alasannya sendiri kenapa aku gak pake skincare Jadi sebenernya aku tuh gak boleh dulu sama orang tua dengan alasan sayang mukanya masih muda Mungkin temen-temen juga ada yang pernah ngerasain Salah satu sisi orang tua tuh gak mau ngeliat kita tuh kayak pusing, nyobain beberapa skincare dan gitu, nanti gak cocok Aku gak pernah ngerawat muka aku dari waktu aku remaja Alhasil masuk SMA, naik-naik umur 16 mau ke 17 itu Wow, aku ngerasain yang namanya jerawat penuh semuka-muka Sampai dia itu item-item Karena aku tuh emang anaknya itu agak usil tangannya Jadi setiap aku jerawatan itu aku pegang-pegang Itu aku pecahin Dari situlah aku nyobain beberapa skincare cocok untuk remaja Sekarang aku mau jelasin dulu tahapan-tahapan skincare yang bisa kalian pake Jadi kalo misalnya temen-temen masih umur 15 tahun Itu tuh skincare-nya bener-bener simple banget Sabun, yang selanjutnya adalah pelembab Dan yang selanjutnya adalah sunscreen Jadi tiga ini tuh penting banget untuk ngejaga kulit temen-temen Kalo misalnya masih remaja atau 15 tahun Dan masih pemula untuk memakai skincare Kekar tadi itu gak dipake semuanya pas siang malem ya Jadi kalo misalnya sabun, pelembab, sama sunscreen Itu kalian pake di pagi hari Untuk malemnya kalian cukup memakai sabun cuci muka sama moisturizer aja Jadi moisturizer-nya itu atau pelembabnya itu kalian pake untuk sleeping mask Jadi supaya untuk menjaga kelembaban kulit ketika kita tidur gitu Jadi untuk temen-temen yang punya masalah kulit kering Tetep bukannya biar terjaga, jadi biar gak kering Udah gitu kalo misalnya temen-temen yang punya wajah berminyak Nah moisturizer atau pelembabnya ini bisa untuk mengontrol minyak yang berlebih Selanjutnya ini untuk yang temen-temen kalo misalnya udah menginjak 17 tahun Atau remaja banget gitu Jadi temen-temen itu bisa pake yang lebih lengkap lagi skincarenya Dan ini tuh Poco atau basic skincare yang bisa temen-temen pake Selama itu pake cleanser Jadi kalo misalnya kalian pake segala macem perlengkapan makeup Kalian bisa bersihnya pake cleanser Selanjutnya tahap yang kedua skincare yang lengkap adalah itu sabun muka Itu penting banget ya gitu Kayak kita masih 15 tahun aja kita udah harus pake sabun nih Apalagi udah 17 tahun gitu kan Terus tahapan yang ketiga itu temen-temen bisa pake toner Jadi usahakan untuk mencari toner yang sesuai dengan masalah kulit gitu Jadi kalo misalkan memang temen-temen lagi berminyak atau jerawatan Kalian bisa pake toner yang bisa menyerap minyak berlebih dan bisa mengobati jerawatnya gitu Keempat adalah moisturizer Jadi lagi-lagi pelembab ini tuh sangat penting banget dalam dunia perskincaren Karena tadi aku udah jelasin kan yang terakhir adalah sunscreen Dan lagi-lagi sunscreen itu bisa melindungi wajah kita dari peperan sinar matahari yang jahat Nah untuk pagi kalian bisa pake kelima step ini Dan di malamnya kalian pake 4 step yang gak usah itu yang sunscreen Karena kan emang sunscreen hanya digunakan untuk siang hari dan di pagi hari ya Jadi aku udah jelasin urutan basic skincare untuk pemula Jadi kalian bisa pake yang 3 step tadi Atau kalian juga bisa pake yang 5 step Tapi kalo misalnya temen-temen udah 17 tahun ke atas Terus kalian mau pake, ah aku mau pake banyak nih skincare Nah kalian bisa pake banyak Di video kali ini aku cuma jelasin ke temen-temen Untuk urutan skincare pemula aja Atau basic skincare yang emang penting banget Jadi nanti mungkin di video selanjutnya Aku akan bikin yang lebih komplek lagi urutannya Dan sekarang aku akan kasih tau produk-produk Dan aku akan kasih tau juga ke temen-temen Gimana caranya nentuin skincare untuk kulit berminyak Maupun kulit yang bercerawat Jadi aku langsung jelasin aja kelimanya Sesuai dengan urutannya Jadi kalo misalnya nanti temen-temen yang 15 tahun Temen-temen tinggal ngikutin aja Tadi yang udah aku jelasin cuma 3 kan Tapi kalo temen-temen yang udah 17 tahun Kalian boleh pake kelimanya ini Nah untuk urutan yang pertama adalah Cleanse Aku merekomendasikan ini Jadi ini tuh olive oil atau minyak zaitun Jadi kalian bisa membersihkan wajah sebelum cuci muka Itu pake minyak zaitun ini Nah kalian bisa pake olive oil ini Karena ini tuh bener-bener ringan banget Kalian bisa cari dimanapun Selanjutnya ini tuh ada micellar water dari Garnier Nah kalian pasti tau banget Kalo aku tuh sering banget nge-share Micellar water dari Garnier Kalo sekarang sih aku lagi pake yang tutupnya warna pink Tapi kalo misalnya aku lagi jerawatan Terus lagi berminyak Aku selalu pake Garnier yang tutupnya biru ini Jadi kalo misalnya temen-temen mau menentukan skincare Kalian wajib banget tau dulu Itu tuh skincare-nya untuk muka yang seperti apa Celle water dari Garnier yang tutupnya biru Ini tuh diperuntukkan untuk temen-temen yang punya masalah kulit Temen-temen jerawatan dan kalian bunganya berminyak Kalian bisa pake ini Jadi aku selalu beli skincare itu yang sesuai dengan keadaan kulit aku Selanjutnya untuk facial wash Nah kalo facial wash ini tuh wajib Untuk temen-temen yang umurnya masih 15 tahun Atau yang 17 tahun Misalnya temen-temen yang masih 15 tahun Kak aku kan ke sekolah gak pake makeup Yang kalian harus pahami Kalo misalnya kita tuh keluar rumah Udah pasti kita tuh kena debu, kotoran, semua, nempel, semua Jadi muka itu udah pasti kotor Nah kalo misalnya kita gak cuci muka Pake sabun khusus cuci muka Alhasil masalah-masalah wajah Kayak jerawatan, muka berminyak, kusam Itu pasti dateng gitu Jadi kita wajib banget untuk ngebersihin muka kita Pake sabun cuci muka Yang emang cocok untuk permasalahan kulit wajah kita Waktu muka aku jerawatan dan minyak parah banget Aku pake Agnes Nah mungkin kalian itu gak asing lagi sama produk ini Karena ini tuh produknya drugstore Ada dimana-mana Di Alkomert juga banyak Di Indomert apa lagi Udah gitu di toko-toko kosmetik juga lengkap Ini tuh harganya bener-bener terjangkau banget Tapi sebagus itu Kalo misalnya temen-temen punya jerawat Udah gitu temen-temen mukanya berminyak Dan kusam Aku bener-bener saranin banget pake ini Aku lupa waktu itu pake produk apa Jadi muka aku tuh malah jerawatnya itu keluar semua Dan kayak Aduh aku udah pusing banget Terus akhirnya aku nemuin si Agnes ini Aku inget banget Dulu awalnya aku direkomendasiin sama temen aku Yang sama-sama jerawatan juga Sama-sama berjuang untuk mengatasi jerawat Dia bilang Bel coba deh kamu pake ponds yang acne solution gitu Siapa tau cocok kan Namanya juga kita lagi cari-cari produk yang cocok Dan yang paling aku suka banget dari ponds ini Itu menyerap minyaknya Itu enak banget Jadi dia minyak-minyak aku yang terlalu kayak gorengan Itu tuh bisa terserap dengan baik Dan boleh pilih kalian bisa pake yang Agnes ini Atau kalian pake ponds acne solution ini Aku gak tau Karena kan emang kulit orang kan beda-beda ya Tapi aku dua ini alhamdulillah cocok Yang selanjutnya adalah toner Jadi toner ini tuh untuk yang 17 tahun keatas ya Jadi balik lagi ke temen-temen konsen Wah mau pake toner aja Tapi ya itu terserah sih Pertama kali tuh aku pake si Viva Nah pertama kali ibu aku beliin toner Yaitu ini tuh toner Viva yang hijau kayak gini Aku inget banget Cuman karena ibu aku tuh dari dulunya gak pernah jerawatan Jadi ibu aku bingung Jadi ibu aku penjaga tokonya Katanya yaudah gue pake yang Viva Nah jadi yaudah ibu aku beliin ini Dan ternyata pas aku cobain emang ya bagus sih Dia cuman emang agak lama banget Untuk meredakan jerawatnya gitu Jadi butuh proses yang panjang banget Kayak sekitaran 2-3 bulan gitu Itu tuh baru keliatan hasilnya seperti apa Jadi emang dia efeknya gak se-instant itu Sesuai juga kan sama harganya yang terjangkau Gua sewaktu itu, waktu masih SMA Itu apa-apa untuk bibi aku Nah terus bibi aku menyarankan Untuk pake toner Cuka Apple Terus aku bilang emang bibi pake Iya bibi pake Pakainya gimana bi Emang Cuka Apple langsung dipakein aja Terus bibi aku bilang Enggak, ini tuh dicampurin sama air Jadi coba kamu pake Cuka Apple aja Siapa tau agak mending sih jerawat-jerawat Padahal bibi aku flag hitam Tapi dia agak memudar gitu flagnya pake Cuka Apple Soalnya temen bibi juga ada yang pake Yaudah lah aku pake Cuka Apple Nah terus langsung aku coba di malamnya Dia baunya tuh gak enak Awalnya tuh kayak iiii bau banget Pas aku pake 3 hari itu Alhamdulillah jerawat aku tuh udah lumayan kempes Jadi tinggal nunggu kering aja gitu jerawatnya Pas aku pake si Cuka Apple ini Jadi ini tuh 2 toner aku penyelamat Kalian bisa pilih salah satu dari ini Kalian bisa pake Karena kan kita gak pernah tau ya Kalian cocoknya di produk yang lain Yang selanjutnya adalah pelembab Kalau pelembab ini Ini tuh wajib banget Untuk usia yang masih 15 tahun Ataupun yang 17 tahun Nah aku merekomendasikan pelembab Untuk muka berminyak Lagi ini tuh Pond's Acme Solution Sama si Emina yang Acne Solution Nah ini tuh dua-duanya itu sifatnya gel Jadi aku mau kasih tau juga ke temen-temen Kalau misalnya kalian lagi jerawat Kalian harus banget milih pelembab Yang dia sifatnya gel Nah sekarang ini tuh step yang paling penting banget Karena ini tuh sangat berfungsi banget Untuk menjaga wajah kita Dari paparan sinar matahari yang jahat Jadi kalau muka kita langsung terkena Paparan sinar matahari Kita tuh akan rentan terkena masalah jerawat Kayak kering, kusam, berminyak, jerawat, flek Pokoknya semua masalah wajah itu bisa banget kena Kalau misalnya temen-temen gak pake sunscreen Sebahaya itu memang cahaya matahari itu Kalau misalnya langsung buka kita Jadi aku bener-bener saranin banget Untuk temen-temen pake sunscreen Punya dua rekomendasi Ini tuh Sun Protection SPF 30++ Jadi dari Emina Ini tuh bagus banget Mungkin kalian udah gak asing lagi Dengan produk sunscreen Emina ini Karena ya emang sebagus itu Jadi itu cocok banget untuk rumahnya Nah kalau yang ini, ini tuh sunscreen dari Wardah Bagus banget Kalau misalnya temen-temen digunain untuk keluar rumah Mau temen-temen kayak panasan Atau cuma keluar rumah yang mataharinya gak begitu paras pun Kalian wajib banget pake sunscreen Kemedasikan dua produk ini Karena emang selain ingredient di dalamnya itu bagus Udah gitu ini tuh bener-bener ngelindungin kita Boleh banget cobain deh Kalau misalnya kalian selama ini gak pernah pake sunscreen Keluar rumah sama Kalau misalnya temen-temen pake sunscreen Itu bakal kerasa banget perbedaannya gitu Apalagi kalau misalnya temen-temen pilih sunscreen yang ada Turn up-nya Itu bisa bikin lebih cerah lagi Kalau misalnya ingin udah berapa banyak skincare yang aku coba Itu tuh udah banyak banget Aku tuh bertarung sendiri untuk mengatasi jerawat aku gitu Banyaknya jerawat aku Aku tuh gak berani sampe keluar rumah Jadi kayak yaudah dari sekolah ke kosan Udah gitu nanti pas pulang ke rumah Yaudah di dalam rumah aja Gak berani keluar karena setiap keluar pasti orang bilang Ih jerawatan Ih belah kok sekarang jerawatan Ih belah jerawatnya belak banget gitu Kayaknya yaudahlah pusing banget deh kepala gue dengerin ini Jadi yaudah aku di rumah aja Aku sih kalau ngeliat remaja seperti itu ya aku wajar aja Karena aku sendiri aku pribadi pun udah pernah ngerasain Kalau dibilang skincare penting gak sih untuk remaja? Menurut aku sekarang itu tuh penting banget Jadi kita tuh bisa merawat diri kita sedini mungkin Supaya nanti pas kita udah menginjak usia-usia yang dewasa Itu kita gak mengalami banyak problem di wajah kita gitu Jadi segitu aja dulu video dari aku Semoga di video kali ini bermanfaat buat temen-temen Yang lagi nyari rekomendasi skincare Untuk kulit muka yang berminyak dan jerawat Dan temen-temen yang memang pemula Terus nyari tau urutan-urutan skincare Itu dulu videonya dari aku See you next video Bye